Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagi ini kita ketemu kembali Untuk belajar bersama Kelas Tahsin Metode Asyafi'i Al-Kitab Al-Thani Atau Kelas Tajwid Kemarin kita sudah sampai ke halaman berapa? Ada yang lain? Halaman 5 Halaman 5 Silahkan dibuka Sekarang berarti halaman Sekarang halaman 5 atau halaman 6? 6 Halaman 5 sekarang Sekarang halaman 5? Oke Pak Ustaz sekarang halaman 5 Halaman 5 Halaman 5, baik Sekarang halaman 5 Ini lafad Allah Ini lafad Allah Jadi lafad Allah ini Ada 2 cara membacanya Cara membacanya Gampang insya Allah Ini ada tebal dan tipis Atau Tafkim dan terpik Tafkim Lafad Allah dibaca Tafkim Apabila Pertama Dimulai dari lafad Allah sendiri Jadi ketika membaca Mulai dari lafad Allah Maka Allahnya Tafkim Misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul Kaya misalnya Kemudian Apabila sebelum lafad Allah itu berharakat Dhamma Dan Fathah Kemudian bertemu dengan lafad Allah Maka Ini lafad Allahnya dibaca Tafkim Jadi bunyinya Allah Tapi Allah Ingat ya Bacaan Allah itu bukan Allah Tapi A Allah Begitu bacaannya Bukan Allah Bukan O Tidak Tapi A Allah Allah Kemudian yang Tarkik Tarkik maknanya tipis Itu apabila Sebelum lafad Allah Kasrah Bertemu dengan Lafad Allah Ini dibacanya Tarkik Bunyinya Bismillah Seperti itu contohnya Bismillah Bunyinya begitu Bukan Bismillah Hati-hati Biasanya sering kesalahan Ditarkik sini Sering kesalahannya Ditarkik ini Dia dibaca Tarkik Tapi malah dibaca Tafkim Baca tebak Itu sering kesalahannya Yang terjadi Salahnya disini Kalau Tafkim Kebanyakan benar semuanya Jadi Allah Lafad Allah Dibaca Tafkim Pertama Ketika Allah Atau ketika membaca Mulai dari Lafad Allah sendiri Maka Allahnya dibaca Tebal Yang kedua Dibaca Tafkim Apabila sebelum Lafad Allah Itu Doma Atau Qadha Kemudian Yang ketiga Tarkik Bacaan Tarkik Apabila sebelum Lafad Allah Berharakat Kasrah Kita Mulai membaca Ini yang tebal Yang atas yang tebal Anda lihat Yang nyimak Anak gak panggil Yang nyimak Anak gak panggil Dan yang belum Mendaftar Atau Atau Kalau mau yang nyimak Silahkan ditulis juga Anak Ikut baca ya Tafkim Bunita Rahmawati Bunita Umu Ihsan Ikut Ikut baca Tafkim Ya Berarti yang nyimak Ikut Insya Allah Ikut baca Kita mulai Dari 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 Buah kita Fadhal Tebalkan lagi Allah Allah Nah A nya jelaskan Allah Allah Nah Buah lihat Allah Allah Wah 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 Nah Bu Bambang Ayatullah Nah Bu Dini Rasulullah 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 Nah Bu Emi Ingat Ingat nonnya Bertastid Setiap Non bertastid Dibaca Lama Guna In Allah Nah Allah Allah Ya In Allah Allah Nah Bu Herlina Barak 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 Bahnya panjang Dua Ada alifnya Barak Allah Rock nya Jangan Dites Jangan ditekan Barokallah Barokallah Baknya panjang Barokallah Barokallah Coba ulangi lagi Barokallah Nah Gue muslim Radiyallah Nasrullah 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 Nah ini semuanya Tafkim ya Allah ini di awal Kemudian Allah sebelumnya Fathah Sebelumnya Dommah Sebelumnya Dommah Dan yang lainnya Itu dibacanya tebal Atau Tafkim namanya Al-An Yang Tarkik Atau Tifis Umu Amar Fadali Alhamdulillah Lam gak ada Le-nya Hilangkan le-nya Jelaskan Al-Hamdu-Lillah Al-Hamdu-Lillah Nah Bunita Rahmawati Bil-lah Lamnya biasa saja Tipiskan Bil-lah 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 Nah 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 Terus Bu Taufik Nah 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 Perhatikan Di Rosam Usmani Ada Nunnya Ditulis hukunnya Dan Nunnya Tidak ditulis hukunnya Untuk sekarang ini Pertama-tama Sebelum kita masuk Ke pembahasan Hukum-hukum Tajwidnya Kalau membaca Quran Rosam Usmani Standar Madinah ya Bukan Usmani Indonesia Kalau ada Nunnya Dia sudah pasti jelas Bacaannya Idhar Kalau Nunnya Tidak ditulis hukunnya Dia ada Idgomnya Ada gunahnya Intinya gitu Ada gunahnya ya Ini nanti Idgom atau Ikhwan Itu Jadi Betul seperti-betul Ditahan dulu Oke Kemudian Seterusnya Kembali lagi Bawah Gita Bismillah Nah Ibu Alia Ulangi Fidinillah Ibu Bambang Ibu Dini Sekarang Perhatikan Lihat catatannya Setiap Lafad Allah Di Rasam Usmani Fathahnya Tidak berdiri Fathahnya Tidak berdiri Kalau di Quran Rasam Usman Indonesia Fathahnya Berdiri Seperti ini Lafad Allah Lamnya Mau berdiri Ataupun tidak Dia tetap Mad Dua Harokat Mad Dua Harokat Panjangkan Maksudnya Dua Harokat Nah ini Pada Lafad Allah Terdapat Huruf Mad Yang harus Dibaca Panjang Dua Harokat Pada saat Tafkhim Tebal Ataupun tipis Apum ada pertanyaan Sampai sini Silahkan Tidak ada ya Kalau tidak ada Berarti kita tuliskan Sekarang mengenal Mad Ini masih Pembahasan Buku yang Kuning Pendalamannya Bacaan Mad Bertemu dengan Huruf yang Bertasjid Jadi Mad Ini dia Mad biasa Dua Harokat Jadi kalau Ada Mad Bertemu dengan Huruf Tidak Bertasjid Panjangnya Dua Harokat Kalau di tengah Tidak diberhentikan Kalau Mad Bertemu dengan Huruf yang Bertasjid Ini panjangnya 6 Harokat Nanti Pembahasannya Masuk ke Mad Lazim Sekarang kita Tuliskan Bacaannya Bu Bu Emi Sekarang Yang dua Harokat Biasanya Mad Mada Mad Panjang Mad Mad Ustaz 6 Mad 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 Lebih panjang lagi Mad Jadi lurus dulu Baru Mau masuk Kedal Naik Kemudian tekan Terus Bu Harlina Dada panjang Dada 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 Ditahannya tidak dilamakannya Dada Ulangi sekali lagi Dada Dada Nah Mim bertastir digunakan betul Terus Bunadilah Lebih panjang lagi Coba Nah gunakan perhatikan ya Setiap Nun dan Mim bertastir Itu ditahan Gunahkan Digunahkan Ditahan dulu Jangan berguna Ahsanti Barakullah Umu Amar Fadli Barak 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 Bunita Rahmati Bunita Rahmati Fadli Mungkin lagi Kita lewat dulu Buses Fadli Ini Setelahnya Jada Setelahnya Jada 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 Coba Jada Kepanjang ya Jada 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 Lebih panjang lagi Jada Jada Panjangkan lagi Jada Jadi pertama lurus dulu Kemudian naik Tekan Jada Coba Jada 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 Latihan terus Buses Fadli Iya Jada 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 Datar dulu aja Suaranya Turunkan aja dulu Pertama-tamanya Kemudian naik Jada Jada Kurang tasirnya La-nya hati-hati jangan kepanjangan La tidak Kalau diulur seperti itu nanti ada madnya Coba 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 Bu Taufik Terus Bawa kita Coba Coba Bu Ali ya Panjang Yang pertama jangan ditestirkan Biasa saja Kurang tasirnya Tekan lagi Jadi pertama Haja Coba Haja Nah minta Senti barakallah Terus bubam bang Tabak Nah kepanjangan Dua harokat Tabak 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 Ulangi lagi Tabaknya kurangi lagi Tabak 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 Nah Budi nih Taufah Taufah Nah Bu Emi Bu Emi Yang mana ya So Oh yang So So Ha Hmm Kho Eh Oh So 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 Ha So Ha Ha Kurang tasirnya So Kho So Kho Kho So Ha So Kho Nah Kho 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 Sampai Bumus lima Nah Nah La Bo La Nah Assalamuala Assalamuala Saya perhatikan Lafa-lafa diatas dibaca Nam harokat Nam harokat maksudnya yang ada tastirnya ya Ini Nanti Pembahasannya atau Atau Bahasannya Syaratnya Penjelasannya Masuk ke pembahasan Madlazim kalimim utfaqal Kemudian Huruf mim Bertasdid Dan nun bertasdid Ini harus ada Gunahnya Jadi jangan buru-buru Ada pertanyaan disini? Silahkan Kalau tidak ada Kita terus ke latihannya Latihannya Seterusnya Bu Nadila Paddali Kalau dibaca dua-duanya Tanwin Kalau disukunkan Kalau disukunkan Berarti mantul Hai 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 Mantulannya Bukan Tidak Kalau mantul Mantulkan kol-kolah Hai 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 Kol-kolahnya Jelaskan Jelaskan Kol-kolah Haja Haja Coba Haja Haja Tuhib Latihan kol-kolah Latihan kol-kolah Latihan kol-kolah Bacanya sudah betul Tinggal kol-kolahnya Tuhib Umu Amar Fadli Dho 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 Nah Kalau dibaca Semuanya Loonnya pendek Dho Dho Loon Do Dho Loon Dho 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 Farun 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 Senti Dosis Madun Iya Bu Taufik Terus Bu Agita Cakun Bu Ali Do Do Biasa Do Bambang Khaafah Naam Budi nih Atomah Gunahnya tahan Atomah Atomah Tanya kurang panjang Mimnya tahan lagi Atomah Coba Atomah Nah Bu Emi Yang mana ya Ustaz Ini Yang Ya 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 Tama S Jelaskan Sinenya Tos Tid Ya Tama S Gita Ya Tama As Nah ih Ooh Halina Holden Hai Hai Di N Pro Kalau dibaca Nanya Berarti Phi Baru Baru Kay Dibacal Nanya Ba Di Baru Di Baru turang tasdidnya tasdidkan haffinah haffinah nah bu muslim lah sawafat nah bu nadillah bu nadillah silahkan bu nadillah yang mana ini yu waadun panjangkan lagi kemudian tasdidkan yu waadun yu waadun terus tekan tasdidnya tekan lagi kuatkan yu waadun yu waadun wala jahannun wala dua hal katada alifnya jangan perhatikan ada gunahnya nun bertasdid dan nunnya pendek kalau dibaca semuanya wala jahannun wala laknya dua hal kat wala jahannun itu gak panjang laknya gak panjang wala jahannun wala jahannun nah nanti bunita 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 ma'ati wala jahannun wala jahannun wala jahannun bu siskah as-suhuhuh nah kita ikut tofik nah terus bu'a kita labolun nah bu'a liya Junnya panjang Nah, Bu Bambang Nah, Bu Dini Do nya panjang lagi Namharokat Bidorin Bidorin Nah, Bu Emi Mudal nya Panjang 2, 4, 6 Mudah Matan Matnya, taknya Yang tidak bertasid Mudah Matan Mudah Ham Matan Durang panjang Gunanya tahan Mudah Ham Matan Mudah 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 Ham Matan Nah Ini, Bu Harlina Turang Tasdidnya Panjangkan Tasdid Nah Bu Musliman Ini Bukan Yang ini Ada Keliatan Mudah Yang mana Yang Anda Buletin Ada Oh, Na'am Na'am Hadallah Na'am Hadallah Na'am Bunadillah Atuh Hac Jua Hmm Rauhnya ini Sukun Rauhnya dia Sukun Kalau tidak ditulis Tidak ada apa-apa Dia sukun Haj Ini Enam Harokat Jun Ini Enam Harokat Ditambah Nunnya Bertas Did Gunah Kemudian Ni Dua Harokat Coba Turang Pasidnya Atuh Haj Jun Ni Coba Atuh Haj Jun 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 Ni Ninya panjang Ni Dua harokat panjang Kemudian Nunnya Ditastir Jun Gunah Atuh Haj Jun Kurang Atuh Haj Jun Ni Coba Atuh 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 Jun Kurang Gunahnya Gunahnya Dan Tasdid Di Jim Kurang Jimnya Tasdidkan Tekan Nunnya Gunahkan Atuh Haj Jun Ni Coba Atuh 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 Jun Atuh Tasdidkan Lagi Jim Atuh Haj Jun Nii Coba Atuh Haj Jun Nah Tasdidnya Kurang Haj Pekan Haj Panjang dulu Atuh Atuh Haj Jun Kurang panjang Atuh Haj Jun Ni Coba Atuh Ni 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 Nenak Nenak Kedenger Tui Tui Ini latihan Intinya Perhatikan Haj Ini dia panjangnya 6 harokat Haj 6 harokat Kemudian Jun Sampai ke nun 6 harokat Juga sama Dan nun Nya Bertas Digunahkan Kemudian Ni Ini Ya Ini Ya Dua Harokat Terus Um Um Amar Pendek Enggak panjang Pendekkan Lagi Sekarang Sambungkan Jangan Diputus Itu masih Panjang Janya Haja Ibrahim Coba Haja Haja Ibrahim Him 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 Panjang Him Panjang Haja Ibrahim Coba Haja Ibrahim Haja Haja Ibrahim Ibrahim Sambungkan Jangan Diputus Haja Ibrahim Langsung Langsung Ibrahim 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 Ini 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 Sebelum Ini La La Panjang La Panjang Mat Bertemu Dengan Hamzah Jadi La La Ini panjangnya 5 atau 4 harokat 4 atau 5 harokat Kemudian A Bertemu dengan huruf Yang bertestid Mim Ini panjangnya 6 harokat Dan Mimnya Bertestid Gunah Jadi Bacanya La 4 5 harokat A 6 harokat Mimnya Gunah Min Ini 2 4 Atau 6 harokat Coba ulangi Gitu Ustaz Seperti ini Bacanya Panjangkan Nah Bacanya Seperti Coba Tinggal La Lanya Lagi Panjangkan Sedikit Lagi La La Amin Wala Amin Coba Wala Amin Nah Buku saya benar Nah di buku baru ada Aku baru benar kok Ada Buku baru Buku baru gimana tulisannya Solat ini Ya Ada Buku baru Gimana tulisannya Tulisannya begini di buku baru Wala Amin Begini Kelihatan Antara La Sama Ini panjang Ada Ada Amin Begini Maksudnya Seperti dengan Bacaan Wala Hamza Kayak yang Dituliskan Ya Sama Kayak begini Wala Hamza Kecil Terus Alif Panjang Ya Sama Ini Kayak gini Tulisannya Maksudnya Maksudnya Sama dengan Sama dengan tulisan yang ada di buku ini Atau tulisan anak Seperti ini Tulisan kakak yang Tulisannya Usman Nah Makanya kata anak juga Di rosem Usmani Itu harusnya tulisannya begini Tulisannya begini Kalau ini Ini rosem biasa Al-Quran Indonesia Tulisannya begini Kenapa Karena di rosem Usmani Itu tidak ada Tidak ada Pathah Bendera Di rosem Usmani Tidak ada Pathah Bendera Maka tulisannya harus seperti ini Kalau di buku baru Sudah seperti itu Berarti bagus Alhamdulillah Sudah direvisi berarti Bukunya Oke Berarti kita teruskan Sebentar Aflan Ustaz Mau tertanya Kalau di Tulisan Ustaz itu Di atas Minnya Ada Tasjidnya Atau tidak Ustaz Ada Ada atas Minnya Pastinya ada Ustaz Di atas Di atas Alifnya Ada Hamzahnya Di sini Tidak ada Ustaz Bala Gimana Ustaz Gimana Gimana Di atas Alif Nah Di atas Alif Tulisannya Yang di ibu Tulisannya Mana Ini Yang ada di buku ini Iya Iya Ustaz Tapi Tidak ada Hamzahnya Seperti ini Tulisannya Seperti ini Sama Iya Seperti ini Nah itu Gimana Ustaz Harus Siasih Hamzah ya Bukan Ganti Ini Yang ada di Buku Anak Kalau yang Sama Seperti ini Ini Sebenarnya Tulisannya Benar Tulisannya Benar Cuma Ini bukan Rosam Usmani Standar Madinah Gitu Ini Iya Ini Kur'an Indonesia Kur'an Indonesia Seperti ini Kur'an Indonesia Tulisannya Seperti ini Tapi Kalau Karena ini Bukunya Buku Standar Madinah Rosam Usmani Standar Madinah Maka Tulisannya Harusnya Seperti ini Seperti ini Yang ada tulis Disampingnya Harusnya Begini tulisannya Kenapa Karena di Rosam Usmani Standar Madinah Itu Tidak ada Pathah Panjang Jadi Pathah Panjang Diganti Dengan Bendera Seperti ini Itu Tidak ada Di Rosam Usmani Madinah Yang ada Itu Di Kur'an Indonesia Makanya Kata Anda Juga Kalau Buku Yang Baru Sudah Seperti ini Berarti Alhamdulillah Sudah Direvisi Tapi Kalau Yang Masih Buku Yang Lama Seperti ini Seperti Buku Ana Ini Ini Seharusnya Diganti Bukan Berarti Salah Ini Benar Tapi Tulisannya Ini Untuk Rosam Indonesia Kalau Yang Rosam Usmani Harusnya Ini Diganti Dengan Tulisan Seperti Ini Ada Lagi Pertanyaannya Silahkan Untuk Harokat Dari Hamzah Kemin Itu 6 Harokat Betul Karena Bertemu Mad Bertemu Dengan Huruf Yang Bertasid Kalau Mimnya Gunah Itu Kan Dua Ya Gunah Itu Standar Dua Harokat Atau Standar Satu Halif Artinya 6 Dan Dua A Panjang 6 Harokat Gunah Standar Dua Harokat Atau Satu Halif Ada Lagi Pertanyaannya Silahkan Ustaz Dikanya Kalau Mad Ketemu Rum Berkas Itu Dengan Harokat Ya Ustaz Kalau Samanya Itu Dikasih Benera Berbeda Nah Bentar Gini Anak Asik Kaidah Ini Kaidah Penting Kalau Ada Mad 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 Itu Apa Si Apa Itu Mad Hamzah Panjang Bukan Hamzah Bertemu Dengan Fatah Bertemu Dengan Alif Kasral Bertemu Dengan Huruf Ya Domah Bertemu Dengan Waw Sukun Ini yang dimaksud Dengan Huruf Mad Artinya Apa Mad Panjang Ini Mad Kalau Mad Ini Bertemu Dengan Huruf Hamzah Setelahnya Ini Panjang Nya Empat Atau Lima Harokat Kalau Mad Ini Bertemu Dengan Huruf Yang Bertasdid Ini Panjangnya Enam Harokat Kemudian Bagaimana Cara Membedakannya Apakah Dia Ada Benderanya Atau Tidak Bendera Itu Hanya Untuk Memudahkan Sada Cajak Bacaannya Maksudnya Apa Bendera Ini Setiap Mad Yang Ada Benderanya Panjang Lebih Dari Dua Itu Maksudnya Lebih Dua Harokat Lebih Dari Dua Harokat Jadi Kalau Ada Kalau Ada Benderanya Itu Artinya Panjangnya Lebih Dari Dua Harokat Lebih Dari Dua Harokat Nah Yang Lebih Dari Dua Harokat Yaitu Mad Bertemu Dengan Hamzah Dan Mad Bertemu Dengan Kuruf Yang Bertasdid Makanya Selalu Ada Benderanya Bendera Ini Hanya Untuk Memudahkan Saja Hanya Untuk Memudahkan Saja Maksudnya Ada Bendera Ini Panjangnya Lebih Dari Dua Harokat Al-Fum Berarti Sebenarnya Kalau Gak Pakai Bendera Itu Benar Juga Tulisannya Nah Gak Pakai Bendera Juga Benar Tulisannya Kalau Al-Quran Karena Al-Quran Sudah Dipermudah Sudah Dijelaskan Supaya Tidak Salah Setiap Ada Tulisan Yang Mad Panjang Lebih Dari Dua Harokat Pasti Ada Benderanya Di Quran Usmani Ataupun Quran Indonesia Pasti Ada Benderanya Terkecuali Di Quran Indonesia Perhatikan Ada Bendera Pathah Bedakan Antara Ini Kalau Ada Bendera Pathah Setelahnya Bukan Huruf Bukan Huruf Hamzah Dan Bukan Huruf Yang Bertasid Ini Artinya Bendera Pathah Dua Harokat Panjangnya Itu Di Quran Indonesia Tapi Kalau Di Quran Usmani Tidak Ada Yang Bendera Menunjukkan Tanda Panjang Dua Harokat Tidak Ada Kalau Di Usmani Selalu Lebih Dari Dua Harokat Maksudnya Apa Bisa Empat Lima Atau Enam Harokat Kalau Ada Bendera Di Usmani Maksudnya Maksudnya Ada Lagi Pertanyaannya Silahkan Kalau Tidak Kita Teruskan Sampai Siapa Tadinya Siapa Yang Berhasil Baca Tidak 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 Dipanjangkan Ulangi Ini perhatikan Ini patah bertemu dengan alif Ini disebut dengan mad Bertemu dengan huruf yang bertasid Maka panjangnya 6 harokat Maka dimudahkan dengan adanya tanda bendera Terus Bu Taufik Falah Falah Panjangnya berapa harokat ini? Dua harokat Kalau dua harokat berarti jangan kepanjangan Kulangi dikit Nah perhatikan ini panjang Bertemu dengan huruf yang bertasid Ini 6 harokat Ulangi Terus Terus Bua kita Yushakillah Terus Bu Alia Bu Bambang Nun ini bertastid Ditahan Rok bertastid juga Kalau ini gak digunakan Tapi ditekan Masuk langsung ke dal Coba Gunanya tahan Kurang gunanya Kurang gunanya tahan lagi Duanya panjang Duanya panjang Duanya nimad bertemu dengan huruf yang bertastid Nam harga Bi inna syarwad dawab Inna syarwad dawab Dawab Kalkah Dawab Ulangi Inna Tahan dulu Tahan dulu Karena bertastid ya Tahan dulu baru pantulkan Inna syarwad dawab Coba Tahan Tinggal latihan terus ya Biar tidak lupa lagi Baik Nanti Sampai sini dulu Ada pertanyaan silahkan Untuk pertanyaan Nanti insyaallah Halaman 8 Silahkan ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Ada yang bertanyaan Perhatikan yang ini Nah Silahkan Avan ustaz Boleh Pertanyaan yang di lain materi Bahasa arah Boleh Nah Avan ustaz Semoga Jangan lupa Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu